Intro Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi guys Hari ini aku mau membuat Masakan atau menu harian ya guys Atau cemilan Disini aku mau membuat Bawan sayur guys Bawan sayur crispy dan renah Yuk kita ikutin bahan dan apa saja Bumbunya Jus Intro Untuk bahannya Disini aku ada sayur Yang sudah diiris-iris ya guys Disini ada kecambah atau tauke Disini ada kol yang sudah aku iris-iris kecil seperti ini Disini ada wortel yang aku sudah serut seperti ini Dan daun bawang Kemudian disini ada sekitar 5 sendok makan tepung terigu Dan sekitar 2 sendok makan tepung beras ya guys Untuk tambah crispy Aku disini menggunakan air dingin ya guys Dari pendingin Kemudian untuk bumbunya Disini aku ada bawang Ada 2 sendok bawang putih Ada merica bubuk Ada penyedap basa, garam dan sedikit Kulir ya guys Bumbunya sangat simple sekali Setelah bumbunya dan bahannya sudah tersedia Kita siap untuk memulak-mulak ya guys Kita campur semua bahan dan bumbunya Kita haluskan bumbunya dulu guys Setelah pertama siapkan tembangan seperti ini Mangkuk besar juga bisa Kita masukkan semua sayurnya ya guys Kodak Tepung terigunya Kemudian Tepung berasnya Dan Bumbunya ya guys Dan kita masukkan bumbunya guys Kemudian kita kasih air dingin Sedikit demi sedikit ya guys Kita aduk Sampai rata Hingga tercampur Buntu sama Bahan-bahannya ya guys Sama sayurnya Kita aduk Sampai rata guys Kita kasih air lagi Aduk-aduk Sampai rata Setelah bahan tercampur seperti ini Pastikan tercampur semua ya guys Kita siapkan penggorengan Kita nyalakan kohol Kita isi dengan minyak gorengnya guys Setelah minyak gorengnya panas Kita siap untuk menggorengnya ya guys Kita Dan kita ambil adonan 1 sendok seperti ini Kita masukkan Kita buat titik-titik aja ya guys Sampai tercampur semua ya guys Setelah minyak goreng dengan minyak yang agak banyak ya guys Kemudian dengan api yang cukup yang sedang saja Jangan terlalu panas Nanti cepat gosong dan bawahnya tidak bisa crispy di dalamnya ya guys Kita tunggu dulu sampai matang Baru kita balik guys Sos ini kita balik ya guys Sos ini kita balik ya Sos ini sampai matang Pastikan mbak Wan sudah matang ya guys Pakai di luar juga Di dalamnya guys Kemudian siap kita tiriskan Kemudian sisa adonan Kita goreng lagi ya guys Sampai adonannya habis Setelah kita goreng semua Siap untuk disajikan ya guys Taraaa Setelah digoreng semua Dan ini hasilnya ya guys Lainan kerenahnya Kemudian kita coba satu Untuk tas keribu ya guys Buat kerenahnya ya Panak guys Panak guys Selamat mencoba ya guys Semoga berhasil Jangan lupa untuk di subscribe Like dan komen dan share ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya